Saudara, satu anggota TNI atas nama Prada Ansar ditembak kelompok teroris di Pegunungan Bintang, Papua. Selain menembak anggota TNI, kelompok itu membakar poskesmas dan sejumlah fasilitas umum. Tak hanya poskesmas, kelompok teroris juga membakar kantor bank dan sejumlah bangunan lainnya. Saat ini tim gabungan polisi dan TNI menuju lokasi dan harus menggunakan transportasi udara. Selain itu, polisi menyelidiki kelompok yang melakukan penembakan dan pembakaran fasilitas umum itu. Mereka berhamburan setelah kita kontak kenjata dari pagi jam 9. Kira-kira kemana sudah-sudah doa dan semuanya rekan-rekan. Satu anggota TNI dari Yonif 403 WP atas nama Prada Ansar mengalami luka tembak pada lengan sebelah kanan. Penyerangan dilakukan kelompok pimpinan Lamek Taplo yang berjumlah sedikitnya 9 orang dengan membawa 3 pucuk senjata. Terus kemudian mereka melakukan pemakaran terhadap fasilitas umum, poskesmas dan kantor penggantan. Jadi rekan-rekan kami masih melakukan upaya-upaya pembunyaran sekaligus untuk mengungkap siapa yang melakukan sesungguhnya. Kemudian ada katanya yang luka tembak ya? Kita kebetulan untuk akses komunikasi dan jalan kesana kan hanya menggunakan akses udara. Kemudian akses jalan bisa tapi perlu waktu yang cukup lama. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV ada Findi Rakmeni yang saat ini berada di Jayapura, Papua. Selamat petang. Findi, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di pengundungan Bintang? Findi? Selamat malam. Rahmat Ibrahim dan Jumlah Saudara menunggu apa penembakan yang dilakukan oleh kelompok teroris Papua terhadap aparat ini. Kemudian dilanjutkan dengan pembakaran. Sejumlah fasilitas umum di sana memang sudah mulai berlangsung pulih seperti itu karena memang pada saat kelompok teroris Papua ini melakukan pembakaran, aparat yang para penjaga di situ juga melakukan upaya terhadap aparat itu hingga terlibat kontak senjata dengan kelompok teroris Papua ini. Dan dari kontak tembak itu, kelompok teroris Papua ini berhasil di putur mundur dan mereka mundur ke wilayah di Gunungan Wina yang dimana lokal ini adalah terbatasan antara distrik Wirok dengan negatif komentar. Findi, di layar kaca tampak ada beberapa bangunan yang dibakar di sana. Bisa Anda jelaskan apa saja selain puskesmas tadi ada kantor bank juga apalagi yang dirusak oleh kelompok teroris? Ya, dari laporan atau informasi yang kami dapatkan bahwa beberapa fasilitas umum yang dibakar dan sebuah penyerangan yang dilakukan hari pagi yaitu puskesmas Wirok, kemudian juga pasar Wirok, kemudian SD Invest dan beberapa rumah warga yang memang berada di distrik Wirok ini. Findi, bagaimana dengan warga? Apakah mereka segera dievakuasi, dipindahkan ke tempat yang aman atau bagaimana? Seperti apa perlindungan bagi warga di sana? Untuk warga yang saat ini berada di sana, dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini mereka sementara diamankan begitu di kantor PORSEC dan juga korang yang di distrik Wirok. Ini untuk misipasi adanya serangan-suran yang dilakukan oleh kelompok terorisapu ini. Baik, warga sudah diamankan atau dievakuasi ke tempat yang lebih aman di kantor PORSEC Wirok dan juga petugas gabungan saat ini menuju lokasi karena memang jaraknya sangat jauh di sana, sangat sulit dijangkau. Terima kasih, Findi Rakmeni, untuk laporan Anda langsung dari Jayapura, Papua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.